Bonjour, ketemu lagi nih di podcast Halu bersama Azizi Cuman kali ini Azizi berganti pasangan tapi yang pasti selalu aman Hahaha Oke 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 Karena di podcast Halu hanya Azizi yang abadi, yang lain pulang dan pergi Hari ini Datang dan pergi Oh datang dan pergi, pulang dan pergi ya sama ya datang dan pergi Nah kali ini di podcast Halu, gue bakal ditemenin sama Melan Halo Azizi, udah nyita lo belum suaranya? Halo Azizi Udah udah Halo Azizi Oke Nah segitu ya Halo, aku kenalin dulu kali ya, pertama kali di podcast menemani Azizi Aku jadi bagian datang dan pergi, tapi janji gak akan ghosting Z Oke Aku pamit kok kalau pergi Melan, pakai penjelasan Kayaknya pengalaman ya Ini podcastnya akan penuh dengan curhat kegalor kalau bareng gue ya, maaf ya Betul, gak apa-apa Jadi aku Melan yang namanya Azizi, kita tapi kali ini gak berdua ya Z ya? Betul Kita juga ntar ada ngobrol sama salah satu seniman dari Indonesia Top kenamaan Top kenamaan Nah podcast kali ini nih kita mau ngomongin tentang, pas banget ya dibuatnya tuh kita membuatnya ya? Betul Ya itu adalah Jadi hari lingkungan hidup itu diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni Guna meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif Bagi perlindungan alam dan planet bumi gitu Nah walaupun diperingatinya setahun sekali, tapi kita harus setiap hari lah ya pasti untuk terus padar menjaga lingkungan hidup ini gitu kan? Betul banget, karena kan kalau misalnya gak setiap hari ya percuma juga dong kalau cuma tanggal 5 Juni doang ya Betul, nah kali ini, khusus di episode ini kita kedatangan tamu spesial ya Karena lahir lingkungan hidup kita akan ditemenin sama Mas Joko Afianto Selamat datang Mas Joko Afianto Halo, selamat datang, eh selamat datang, terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya loh Mas Terima kasih atas waktunya juga Mas Kita yang terima kasih ya Melayah Betul, nah kenapa Mas Joko Afianto? Ada beberapa alasan nih Ji kenapa kita ngobrol sama Mas Joko Betul Jadi yang pertama Mas Joko ini kan dia seniman yang terkenal karena medium karya instalasinya diambil dari alam Betul kan? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Gitu gak sih Mas? Iya, lanjutkan dulu Ini riset Google yang mungkin bisa disanggah sih sebenarnya Kita soalnya disini ini podcast bermodalkan kesotoyan diri aja gitu Podcast siap dikoreksi ya? Iya, podcast siap dikoreksi dan podcast tidak boleh malas searching di Google Betul gitu, kebetulan Mas Joko ini diimpor dari Bandung ya? Iya Jadi salut rumah gitu Iya, salut pisan Nah, Mas Joko mungkin boleh perkenalan diri dulu nih? Silahkan Iya, terima kasih Halo, nama saya Joko Afianto Sebetulnya gimana ya Nama saya itu sebenarnya kedengeran Jawa banget Tapi sebenarnya gue tuh Sunda banget sih Oke Bukan Jaka ya? Bukan Jaka justru Bukan Jaka ya? Bukan Jaka Tapi memang orang tua saya tuh satu dari ayah saya dari Jawa Tengah Ibu saya dari Jawa Barat Jadi ya mix lah gitu Kalau ini tuh ya Nah, saya sekolah di ITB dulu gitu Jadi memang untuk sampai ke karya ini tuh sebetulnya cukup panjang ceritanya Karena basicnya tuh saya tuh belajarnya seni patung dulu tuh sebetulnya Seni patung Di ITB itu kalau seni patung kan sebetulnya Apa ya, material basicnya tuh gak yang kalian lihat sekarang gitu sebetulnya Mungkin biasanya kalau patung materialnya lebih solid gitu ya Betul, tapi itu nanti ceritanya nanti ya ada di bagian Ada, oh ada Ada, ada 101 nih Ya, sebelumnya saya terima kasih sih Udah dikasih kesempatan untuk bisa berdiskusi disini sama teman-teman Saya pikir juga Saya kemarin bilang sama teman kalian Mimo ya Jadi sebetulnya effort saya untuk di karya Mas Buk ini ya Sebetulnya ya cuma dua karya itu aja sih sebetulnya gitu Tapi terima kasih banget udah dibuatin pembukaan pameran seperti ini gitu Saya merasa terhormat sih Terima kasih Kita juga makasih loh Mas Kita juga makasih loh Mas Mau membuatin kita masker dua itu ya Iya yang ini ya effort tuh gak ada yang kecil sebenarnya ya Tadi masih copot lagi taringnya lagi Oh iya Nanti kita menerit ya Oke Nah, langsung aja kali ya Kita masuk ke babak pertama Nah, Mas Joko aku mau nanya nih Hal yang pertama itu Di salah satu interview yang pernah aku baca dan dengar Mas Joko tuh memilih bambu sebagai medium instalasi Karena isu yang bersangkutan dengan bambu adalah isu lingkungan Itu maksudnya gimana sih Mas dengan pernyataan itu Kenapa bambu terkait dengan isu lingkungan Iya, sebetulnya kan keterlibatan saya disini kan Sekali lagi ya sama-sama EV juga kan Apa namanya Mas Buk itu sebenarnya seperti gerakan sih ya Gerakan lingkungan dan seni gitu Jadi dia tuh mix gitu Saya agak-agak kaget juga udah dimasuk radarnya Art of Change 21 itu kaget lah Tapi untuk karir sebagai karir kesenimanan Saya cukup bangga banget gitu bisa dimasuk radar mereka gitu Nah, kaitannya sama lingkungan sebetulnya Mungkin proyek ini melihat saya karena saya menggunakan material bambu kan gitu kan Nah, material bambu ini ya tentunya gak bisa lepas dari lingkungan itu sendiri Karena bahannya kan organik ya Organik bambu dia punya batas waktu lah gitu Kalau tidak diawetkan dan segala macem gitu Nah, itu berbeda dengan yang saya pelajari di apa namanya Di sekolah betulnya Dimana kalau patung itu justru harus abadi kan Bener gak? Harus abadi tuh si bahan-bahannya Patung abadi Oh, dia sangat abadi Abadi kan saya di podcast lalu kan saya yang abadi Oh gitu Terus Nah, jadi kalau misalnya Patung harus dari logam Harus dari resin Harus dari batu Itu kan long lasting lah istilahnya Nah, saya cari Ketika masuk mulai mau berpameran-pameran nih Karir setelah lulus sekolah gitu Saya pikir Apa yang unik ya untuk diangkat? Ternyata si material sekitar kita pun sebetulnya ya Karena saya mempelajari patung itu Mempelajari berbagai material gitu Untuk dipakai untuk sebuah karya seni itu Si material itu jadi bahasa sebetulnya Nah, si bambu ini Wah, sebetulnya ada unsur rapuh Ada unsur keterbatasan waktu gitu Itu menarik buat saya Jadi counternya Counternya dari yang bahan-bahan itu tadi gitu Nah, gak mungkin gak bisa membicarakan Tidak membicarakan lingkungan ya Saya pikir gitu Karena saya juga bekerja dengan petani bambu Saya juga bekerja gimana caranya Apa namanya Memanen bambu gitu ya Mencari kualitas bambu yang baik gitu Untuk karya seni Karena bukan asal beli di pinggir jalan gitu Untuk karya seninya gitu Ya, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman netizen ya Gak, gak, gak Bukan bambu sembarang bambu ya sih ya Bambu sembarang bambu Iya, jadi ada treatmentnya lah gitu Ada treatmentnya Gak nyopot bambu dari rumah tetangga di campong gitu Gak, gak Bukan ngambil dari tiang-tiang bendera pemilu bukaan Gak, bukaan pastinya ya Gitu, jadi saya menghitung waktu Apa namanya, umur-umur bambunya gitu ya Terus menghitung hari, kapan ngambilnya Jamnya juga gitu Itu sebenarnya udah dipelajari di wilayah tradisional sih Cuman kesadaran saya gak dari wilayah tradisional itu gitu Karena itu ada di sekitar saya Tapi saya frame kepala saya itu ya dari seni modern sih sebenarnya Contemporary arts gitu Jadi gimana caranya bisa membawa material yang ada isu lingkungannya Juga menarik untuk diangkat sebagai bahasa yang counter sama sisi seni patung lah istilahnya Gitu, silahkan Jadi seru ya Zia, kayak justru kalau yang lain ingin bikin patung yang kayak Makin lama makin bagus ini kontradiktif sekali ya Karena kita semua fana kan Zia Gak semua fananya Zizi yang abadi Dan rapuh kalau kata tadi Mas Joko, karena bambu juga rapuh ya Mas ya Rapuh 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 Rasa bambu juga nih Terus Netizen di rumah ini emang teman saya kali ini agak galau orangnya Iya emang dari Oke, Mas nanya deh Tadi kan karena dia bilang kan gak sustain ya Maksudnya gak lama gitu tahannya Berapa lama sih Mas paling lama bambu ini bisa tahan sebagai medium karya seni? Untuk berapa lamanya sebetulnya relatif sih ya Karena waktu saya misalnya ya ketika saya taruh di outdoor gitu Si bambu itu tiba-tiba jadi semacam apa ya istilahnya Dia membaca lingkungannya Dia kan kena hujan, kena panas Dia itu indikator lah Indikator lingkungannya Lingkungannya polusinya makin tinggi, makin buruk, makin cepat, makin hancur Karena dia organik gitu kan Karena dia ada serat vibernya itu Sama aku kayak punya penasaran pertanyaan satu lagi So far tuh pernah gak sih Mas kepikiran buat pake medium lain Atau emang hanya akan setia dengan bambu dan turunannya? Atau yang mirip-mirip bambu? Enggak pada karir saya sebagai seniman Eh pematung sih ya sebetulnya Itu gak berawal dari bambu sih Oke Jadi saya coba kayu, saya coba pernah resin juga Terus kayu cukup lama Kayu cukup lama Terus switch di bambu itu ketika malah saya bekerja di studio guru saya Itu malah logam Oke Bukannya gimana-gimana Saya memutuskan untuk memakai bambu itu karena Apa namanya saya memegang material yang justru kontradiktif gitu Wah kalau metal tuh begini kenapa gak cari yang sebaliknya gitu Nah ternyata masuk berbagai radar event kesenian gitu Karena mengangkat bambu itu gitu Eh karena mungkin kalau materi-materi kayak logam atau resin yang abadi tadi itu mungkin ada banyak-banyaknya juga kan Karena ada studi namanya seni monumental Seni monumental itu sesuatu yang monumental bukan hanya ukuran yang besar misalnya Tapi kalau orang musik itu percaya kalau misalnya auditorium ya Ada seorang nyanyi seriosa gitu di tengah gitu ya Dia percaya si suaranya itu sebetulnya beresonansi dia sampai tidak terdengar terus di ruangan itu dan itu abadi Itu energi sebetulnya Iya gitu Ya kayak gitu jadi ya si kesenian itu mempercaya sisi-sisi itu sih sebetulnya Nah Zee dari tadi kan kita juga Mas Joko udah ngomongin soal Mas Buk nih Mas Joko ini kan salah satu seniman Bukan salah satu ya tahun ini adalah seniman yang terpilih dari Indonesia untuk proyek Mas Buk Betul Nah Mas Buk itu apa sih Zee? Nah Mas Buk ini tuh proyeknya dimulai pada tahun 2015 bersama COP21 Dan proyek Mas Buk ini dimulai oleh Art of Change 21 Sebuah non-profit organization Jadi yang dipakai sebagai simbol di proyek Mas Buk ini adalah protective mask gitu Nah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah utama yang menghubungkan kesehatan dan lingkungan hidup Otomatis kalau kita ngomongin masker pasti gak jauh-jauh dari ngomongin pandemi ya Betul Nah di proyek Mas Buk ini ada seleksi seribu masker Dan partisipan dari 40 negara di dunia di website Mas Buk Tentu saja juga pamerannya online karena memang di launching Eh salah Ya online betul di masbuk.org Karena kan memang seluruh dunia ya kalau misalnya bikin pamerannya Aduh terlalu aktif tangan saya Jadi biar bisa dilihat juga dari mana-mana gitu kan Perwakilan negara A, B, C gitu Termasuk punyanya Mas Joko ini Nah kalau di pameran Mas Buk sendiri kan Mas Joko tuh menyumbangkan dua ya Ada dua masker Apa nih Mbak Melan maskernya nih? Jadi ada namanya hudok dan sesek Nah itu tuh Mas Joko bikin beneran khusus buat proyek ini si dua maskernya Nah kemudian kita pamerkan dengan modelnya tuh Mbak Nadine Chandra Winata gitu Nah waktu Mas Joko pertama kali ditelepon sama Yvi tuh kayak gimana sih Mas? Kayak apaan nih gitu suruh bikin masker dari Baam? Gimana gitu? Apa? Salah? Gimana gitu? Ya kaget sih Kagetnya bukan apa-apa Karena ya itu tadi yang pertama saya ceritain Art of Change 21 kok bisa menangkap apa ya Ya masuk radarnya aja udah seneng banget gitu intinya gitu Tapi memang banyak sekali gerakan-gerakan dari seniman lokal ya Maupun internasional yang memang membuat di masa pandemi ini Buat karyanya bertemakan masker gitu Nah saya pun baru tahu ada event Mas Buk ini gitu Saya pikir saya terpilih apa karena saya mas-mas gitu Oh bukan ya Kalau itu jadinya Mas Bo kayaknya Mas Bo Kameramennya sama member tahu ya Gila-gila ya Enggak, opero kita pengen anggapin karena dia segarin itu Cuman dia gak boleh ngomong Kasih Iya 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 Oke Jadi sih dulu itu saya dikontak oleh Bimo sama Abu ya Betul Betul Saya malah belum ketemu sama Pak Abu nih Oh sudah bingung Sudah pindah ya Pak ya Sudah pindah lagi ke Prancis ya Gitu Tapi gak apa-apa Tapi maksudnya dikasih waktu dua minggu Waduh dua minggu cakep sekali ya waktunya itu Jadi bukan apa-apa karena untuk membuat karya yang menurut saya Kalau saya sih dibawaannya serius banget gitu Suka serius anaknya gitu Jadi dipikirin gitu Oh iya Serius Sudah bubar ya Iya bandnya Saya mikir dulu ya Oh yang itu kawan saya sendiri Iya jadi Jadi dari waktu Dikasih waktunya mungkin Dia bilang sih sebenarnya Sebenarnya 10 hari sih 10 hari Begitu hari Kurang dari 10 hari sudah selesai Sebetulnya Eh ternyata masih ada waktu lagi gitu Jadi kenapa gak dibilang gitu Jadi saya kan buru-buru gitu Itu pun Tiga hari pertama tuh saya riset gitu ya Riset gitu Ini mau Buatnya seperti apa gitu ya Banyak jalan-jalannya tuh Jalan-jalannya tapi maksudnya cari bahan Eh tapi dipikir-pikir saya di studio juga lagi Lagi pakai material yang namanya HDPE Jadi kayak rotan sintetik gitu Sebetulnya kayak tiruannya Kalau mereka bilangnya Apa ya Bukan fake apa ya bahasanya ya KW Bukan KW KW super KW super ya Namanya keren Vox 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 itu dari Perancis ya Bukan Bahasa Perancis Iya Iya FAUX Hati-hati salah loh Iya Jadi salah loh Jangan lupa Podcast IP Kok salah bahasa Perancisnya Lupa ini podcast Potong gaji Searching di Google Iya V-A-U-X Benar Vox material Vomaterial ya Vomaterial gitu Jadi tiruan lah gitu Jadi ada bambu tiruan Kayu tiruan Rotan tiruan gitu Nah Sebetulnya Satu tahun belakang Memang saya Bukan Bukan menggantikan bambu sih Tapi bukan Mencoba sih Mencoba alternatif lain gitu ya Betul Jawabannya justru kebalikannya Sekarang yang Yang monumental-monumental nih Bahannya gitu Ternyata Si bahan SDPA ini Bisa Bisa bertahan Lamanya itu Sampai 14 tahun Oh oke Si satu material itu 14 tahun Ditaruh di outdoor Ditaruh Apalagi indoor gitu Bisa jadi mumi Kayaknya Gitu Di outdoor pun 14 tahun Dan bisa di Recycle selama 7 kali Jadi Saya coba pakai itu Untuk Event masbook ini Kemudian ya itu tadi udah disebutin ya Hudok sama sesek ya Betul Nah itu tuh mas Riset 3 hari juga Termasuk si Pemilihan Model hudok dan sesek ini gak Konsepnya itu Ya Sebenernya saya Mau buatnya Cuman satu aja Karena baik hati Ternyata cepat juga Mengerjakannya gitu Jadi saya Tambahlah satu lagi Gitu Jadi saya buat B1 get 1 Kalo mas Joko ya Bogo Nah si Pertama si sesek itu Sebetulnya Anjaman sederhana Di Mana-mana sih Di Sunda Di sekitaran Jawa Bahkan Indonesia Sebagian juga Masih pakai Anjaman yang sama Itu bisa dikenali Umumnya dipakai Motif pager sih Gitu Oke Jadi kan pager itu kan Melindungi Si rumah Dan dari hal-hal Dari luar gitu ya Kayak masker sebetulnya Betul Konsepnya begitu Melindungi lah Gitu Terus Saya pakai Konsep itu Tapi bentuk Bentuknya Sampai ke belakang ini Gitu Saya pikir Gak asik kalo cuman gitu aja Terus pakai karet Gitu Jadi Wah harus pakai kulit nih Seru nih Karena warnanya aja Udah sebetulnya udah Apa Warna-warna Natural Coklat Gitu ya Gitu Itu pas Gitu Jadi pakai Kulit yang warnanya sama juga Gitu Dan bentuknya juga begitu Itu sebetulnya Langsung kerja tangan aja Gitu Saya gak ada waktu Untuk Ngedesain Yang seperti apa Gambar dulu gitu Sketch satu Sketch satu Oh sketch satu tetap Misalnya saya Saya tahu Oh modelnya nanti Mbak Nadine gitu Saya Apa Print gitu ya Foto-fotonya Mbak Nadine Dari samping Dari depan gitu Terus dipakein Terus diskalain gitu Ternyata tidak berfungsi Jadi agak susah gitu Jadi dikira-kira aja gitu Itu dia ininya Orang itu tuh Gara-garanya tuh Terus Dapet satu Tapi saya penasaran Ah ingin coba teknik lain Makanya saya buat satu lagi Jadi kerjanya sekali dua Tapi kan saya gak mau sama Gak mau sama gitu Akhirnya satu lagi Pakai tema apa ya Oh hudok nih Menarik nih Hudok itu Tapi saya gak mau sama banget Kayak topeng yang dari Dayak Kalimantannya itu Iya Dayak Kalimantan Timur Karena Fungsinya beda Kalau itu untuk Apa namanya Kayak Upacara ya Sebenernya kalau hudok itu Dan topengnya lebih panjang Menutupi Tapi saya Pinjam bagian ininya Paruh burungnya Paruh burungnya itu Ya itu Jadi kayak dewa-dewa perlindungan Melindungi itu Dan apa Ada Rejeki Ada unsur-unsur itulah gitu Jadi mudah-mudahan Beruntung di tahun depan gitu Kayak membuang yang buruk Dan mendatangkan yang baik gitu ya Betul Tolak bala ya Tolak bala ya benar Bahasanya tolak bala Topeng tolak bala Kita pakai coba sih Iya Mungkin nanti bisa menolak bala Tapi memang ketika foto itu Rilis di Instagram Memang ada yang nyaut sih gitu Oh hudok bukan kayak gitu Ya saya tahu sih Sebetulnya Mau dijawab gimana Gak dijawab gimana Akhirnya Saya bilang Saya pinjam Bentuk paruhnya Menggerding gitu Kayak inspired by gitu ya Sebenarnya Bukan memang Memang tidak Apropriasi sih Apropriasi memang Memang tidak Memang tidak mau bikin hudok Tidak seutuhnya gitu Cuman memang dipinjam Beberapa unsurnya Begitu Ya netizen-netizen di rumah Nah itu Topengnya Keren banget kan ya Bentuknya ya Kalau misalnya kalian pengen lihat Itu bisa ada di Websitenya tadi ya Mas M-A-S-K-B-O-O-K-dot-O-R-G Maskbook Dot-O-R-G Masker Booknya Buku Buku Gitu Nah kalau misalnya juga Kebetulan nih tadi Ada pameran juga Sekarang lagi di IV Tadi udah dibuka Sama Dubes langsung Sama Mas Joko juga tadi ya Jadi sih foto-foto Apa? Oh iya di IV Bandung juga ada Betul Jadi itu selain ada di website Ada juga di depan nih Jadi kalau misalnya lagi Bisa kan suka ada yang lari tuh Dari Monas Blok HII gitu kan Wah lari sambil ngeliatin Pameran fotonya Atau lagi kena macet di busway Ya kan Yang naik busway dari arah Kota ke Blok M Macet tuh kalau suaranya tuh pulang kerja Pinggir Sarinah gitu ya Pinggir Sarinah Pinggir Sarinah betul Itu kelihatan banget sih Dari jalanan Dari mana-mana Mau foto-foto juga boleh kok Depannya Boleh Sangat boleh Gitu Nanti di post di Instagramnya Jangan lupa mention atau tekinah juga boleh Saya surpise fotonya bagus banget Kualitas printnya juga sangat bagus gitu Terima kasih Itu kuat outdoor kan ya Iya betul Dua tahun Mas Joko tadi kan aku sempat denger nih Ada Omongannya Mas Joko tadi kayak Iya jadi bagaimana Apa ya Menghubungkan antara seni ini Dan kepedulian terhadap lingkungan gitu ya Ini inisiasi ini Kita sebagai orang awam ya Maksudnya kayak Apakah ini sesuatu yang baru terjadi Setelah konsep Bukan konsep Setelah makin banyak kesadaran Tentang global warming gitu Atau memang dari dulu tuh Memang seni itu sudah banyak yang Concern di ranah lingkungan gitu Aku penasaran aja sih Iya Sebetulnya isu lingkungan ya Balik lagi Saya pikir Saya itu bagian yang kecilnya aja gitu ya Dari Bagian dari Ekosistem gitu ya Karena di dunia Ataupun di Indonesia pun Banyak sekali seniman-seniman Yang angkat isu lingkungan gitu Misalnya yang terakhir aja nih Yang Mas Buk Apa patronnya itu Dia Olaf Olaf itu Saya baru tahu Kalau karya-karyanya itu Isu lingkungannya Kental Dia kan dulu di London itu Buat yang matahari Gede banget gitu Di satu bangunan gitu ya Saya juga pernah pameran bareng Kebetulan di Jepang waktu itu Sama Olaf Dia bilang kalau Apa namanya Ya masih Kita masih bersyukur Banyak manusia-manusia kreatif Dan kita masih punya banyak waktu Untuk memikirkan lingkungan Dia bilang gitu Jadi banyak banget Terus misalnya seniman lainnya Yang ada berpikir tentang isu lingkungan Seniman-seniman muda dari China gitu ya Dari Jepang Yang berkaryanya cuman Apa Ngambil pasir dari laut Dibuang ke belakang doang gitu Ngegali gitu Paya performance art video gitu Itu Cukup thrillingnya Kalau ngeliat itu Wah tegang banget ini Keterusannya apa Ini cuman gitu doang Padahal sampe Sampai berapa jam gitu Videonya rolling gitu aja Jadi Banyak sih gitu Ya Kalau saya Saya juga sih sebenarnya Belajar pelan-pelan ya Ya Kalau gak peduli ke lingkungan Ya kita hidup dimana lagi kan Intinya gitu Karena cuman ini yang kita punya ya Sampai sekarang ya Dan harus kita jaga ya Bahannya kalau temen-temen Di sini di Jakarta, Bandung Jogja tuh banyak banget Seniman yang bawa Ngangkat isu lingkungan Termasuk Indonesia berarti ya Memang sudah banyak ya Ya Nah Mas Joko nih Kita kan sekarang Ngeliat nih Banyak individu Sama institusi Yang punya inisiasi Untuk masalah lingkungan hidup Mungkin bisa di bilang Isu lingkungan hidup tuh sekarang Happening Menurut aku happening Happening ya bahasanya ya Menurut aku Di beberapa tahun terakhir ini tuh Isu lingkungan tuh menjadi Suatu tren tersendiri gitu Dari mulai meningkatkan Kesadaran masyarakat Sampai memang bener-bener Melakukan aksi nyata Untuk menanggulangi Masalah-masalah yang ada Nah kalau menurut Mas Joko nih Sebagai individu Hal-hal apa aja sih Yang bisa kita lakuin Untuk minimal Gue jangan nambahin masalah deh Gitu Tapi Kalau udah Bisa tidak menambah masalah Ikut membantu Menanggulangi Oke Mungkin Saya cerita Dari sisi Dimensi individu ya Bukan-bukan Saya sebagai seniman Iya betul Seniman aja ya Betul-betul Jadi lingkungan saya itu Tempat saya tinggal itu Jadi ada Bukit ya Ada bukit yang Kalau orang dulu Bilangnya gunung Tapi Begitu Dinaikin itu Ternyata terlalu pendek Untuk gunung gitu Jadi sebenarnya Bukit terlalu besar gitu ya Gunung terlalu kecil gitu Gunung tengah-tengahnya ya Ya tengah-tengahnya Bikin gak Di perumahan saya Jadi gampang aksesnya Kalau saya waktu kecil tuh Kan seneng naik gitu ke atas Bandung nih ya mas ya Di Bandung Di Cimahi sih sebetulnya Oh Cimahi Oke Nah Apa namanya Saya kalau ngambil bambu Dari kecil Makanya akrab sama Bahan bambu ini Udah lama banget Dari kecil Yang mainnya ke Daerah situ Ke hutan Ke atas gitu Nah Terus tiba-tiba Ketika Misalnya saya SMA gitu Pelan-pelan Environment-nya Berubah tuh Gunung tuh Jadi dipapas gitu Kok berani ya Maksudnya Dipapas tuh maksudnya Tanahnya diambil Iya Dipotong Dipotong Gunung tuh dipotong Bukan hanya pohon kan Tapi si gunungnya kan Gunungnya Bukan menggalian pasir Atau batu sih Kan si shape gunung itu Bentuknya kan jadi berubah Iya Jadi culun gitu Gunung yang asalnya Keren banget gitu ya Bentuknya Terus tiba-tiba Kok jadi gitu Jadi peang Bentuknya Nah itu ternyata Mau dibuat perumahan Wah saya kayak Rasa apa ya Kayak patah hati sih Maksudnya Buset manusia berani banget Gitu ya Gitu Mana kalau Saya kebayang kalau rumah di atas itu pun Susah air sih Gitu Intinya gitu Ya lingkungannya rusak juga Gitu Itu yang pertama Terus Beberapa tahun kemudian Ke belakang itu Mungkin dua tahun Eh sorry Iya dua tahun ke belakang itu Tiba-tiba ada gitu lagi Jadi Dibongkar lagi tuh si gunung itu Gunung yang sama nih mas Gunung yang sama Jadi Cuman kontur yang sebelah mananya gitu Beda gitu Itu Wah Gimana caranya ya Gitu ya Saya sebagai Masyarakat atau putra daerah Saya laporin aja Karena sekarang ada kan Platform-platform Pengaduan 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 Tapi ditanggapi sih Jadi proyeknya tiba-tiba berhenti Ini berarti sekarang gak lanjut Jadi si eskavator itu udah Apa sih Itu udah di atas Si beko-beko itu Lagi di atas gunungnya Itu hari itu Berhenti Jadi Saya ngelapor itu Tiga hari sebelumnya Tiba-tiba semua proyeknya Gak berhenti Jadi Wah ternyata It works ya Maksudnya Ternyata ada fungsinya juga ya Gitu Pelaporan-pelaporan itu gitu Nah Tahunya Beberapa minggu kemudian Kereta api cepat itu Tembus Menembus gunung Ya ampun Gak berhenti-berhenti Saya pikir Gak berhenti-berhenti Baru bisa lega gitu kan Berapa lagi Tidak bukan Malah itu masalah yang nambah Ada lagi Permasalahan lainnya Baru kemarin ekskervator selesai Itu mas Joko udah yang kayak Oke gitu kan Tenang gitu Oke udah tenang Tiba-tiba jeng-jeng Tiba-tiba Gitu Ada bor besar gitu Menembus gunung Yang menembusnya tuh Bagian panjangnya lagi Bukan yang pendeknya gunung Tapi panjangnya Bukan lebarnya ya Tapi kayak Menromis gue Kayak dibolongin gitu kan Iya di China aja Mikir ya Dia ber Sejarah China Berapa lama sih Buat apapun Dia bisa gitu ya Tapi gak berani loh Ngebongkar gunung Gitu loh Jadi Mereka membuat Di gua-gua itu aja Untuk Tanau Untuk kereta api aja Kereta api cepat aja Dia mikirnya Berpuluh-puluh tahun Gitu Ya Ini Tiba-tiba ada gitu ya Ya Gak Gak tau urgennya apa sih Untuk Kenapa gak ngeliling sedikit Dari gunung itu gitu Ya Banyak yang dikorbankan Intinya gitu Salah satunya Ya lingkungan sih Gitu Saya gak ngerasa Merasa menang gitu Kalau bisa dilaporin Terus ternyata Berhenti Proyek-proyek itu Gitu Tapi Enggak lah Ya kita harus Jangan sendiri Harus sama-sama Intinya gitu Betul banget Gitu Jadi memang kayak Ya Kayak tadi kayak Mas Joko sih Apa ya Sesuatu yang Buat aku Oh bener ya Jadi kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu yang salah Kita kepikiran Dan satu suara tuh mungkin berarti banget ya Jadi mungkin kalau misalnya Jangan berhenti Kemarin juga ngobrol sama Mbak Nadine katanya Kadang-kadang kita tuh terlalu memikirkan sesuatu yang besar Iya Sampai kita malah gak jalan gitu loh Iya benar-benar Benar Kita dari yang kecil dulu nih Oh kita lihat ada yang salah disini Coba deh apa yang bisa kita lakuin gitu Pengaduan Atau misalnya kayak jaman sekarang Virality gitu ya Misalnya kayak Wah ini salah gitu Tolong dong siapa yang Ini tanggung jawabnya siapa gitu kan Itu akan jadi Ripple effect gitu kan Lama-lama menggaung-menggaung Sampai Semoga Bisa jadi ada solusi gitu kan Dari hal itu gitu Jadi Kalau kita pikir suara kita tuh Enggak Enggak Tidak berarti Enggak Sekarang tuh Selama kita bisa punya bukti ada argumennya Itu bisa jadi perubahan ya Betul Dengan media sosial kan juga jadi semua orang Sebenarnya suara semua orang tuh matters gitu loh Betul Suara semua orang tuh berarti gitu Yang penting Itu salah satunya sih Yang lainnya kebakaran si gunung itu pernah Wah itu Ini gunungnya lumayan bercerita ya Benar Setrong banget ya gunungnya Jadi kalau kita itu Yang daerah situ tahu Kalau misalnya Oh ini udah musim kering nih Jadi bagian pucuknya itu udah mulai kering aja gitu Udah kelihatan Jadi Wah siap-siap nih Gak ada air berapa lama Gitu-gitu Karena dia ini ya memang Kayak sumber kehidupan airnya tuh dari situ semua ya Iya kelihatan Kalau gunungnya Apa namanya Tanemannya Tumbuh bagus gitu Sampai atas pucuknya Air masih aman gitu Nah itu kan kayak gitu kan Maksudnya Ini seru nih aku Ya belajar sih Kita belajar dari lingkungan Ngeliat aja gitu Tapi misalnya kayak gerakan-gerakan kolektif Baupun individu yang Aku liat nih udah banyak kayak misalnya Bawa tupperware Betul Kemana-mana Jadi gak pake kemasan sekali pakai Bawa shopping bag Karena memang udah gak ada plastik lagi ya sekarang ya Sedotan plastik Maksudnya kayak Ya semoga aja makin banyak Orang yang melakukan itu Juga kan Semuanya Soalnya ini masalah yang besar Dan apa ya bilang ya Holistik kali ya Kayak ada aspek pemerintah Ada aspek kita sebagai individu Ada aspek industri gitu Ya kita lakukan part kita aja lah Kan banyak yang kayak Oh gue kan cuma sedotan Itu lebih Itu lebih ini gitu Ya udah yang kita bisa itu Itu dulu aja yang kita lakuin kan Bukan berarti karena orang di sebelah kita Membuat atau membuat sesuatu hal yang gak baik Terus kita jadi Boleh membenarkan yang gak baik juga Betul Benar 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 Ya sedotan tuh salah satunya sih Sebetulnya kan masalahan besar di laut Ternyata kan jaring kan Betul ya Kalau kata film apa sih itu Sea Spire Sea Sea Spire Sea Shout out to Sea Spire Sea Iya benar Oke gitu Baiklah hal amin itu Oke Ji kalau gitu Kita sudah Banyak kita omongin nih sama Mas Joko Seru banget Mudah-mudahan nextnya kita ada Project lain lagi nih Pengen liat lagi hasil-hasil karyanya Boleh-boleh Mas Joko yang lain kayak seru Bang Budi apa-apa lagi nih ya Kira-kira Tunggu lah Tunggu lah Tunggu lah Tapi jangan 14 hari ya katanya Lain kali tolong jangan 14 hari ya Mintanya ya gitu Biar agak mikirnya bisa panjang Prosesnya lebih dalam Aduh dasar klien memangnya Gimana-mana Klien dimana-mana gitu Memangnya Tapi gak revisi A, B, C gitu kan ya Revisi final Final draft Final banget Final-final banget Itu graphic designer Tapi kan ini juga kan Maksudnya kan karya kreatif kan Betul Aduh baiklah kalau begitu Terima kasih banyak Mas Joko Terima kasih banyak Mas Joko Terima kasih sama-sama Teman-teman semua Sampai ketemu lagi Sukses terus karya-karyanya Terima kasih Evie Sama-sama Mas Joko Silahkan di closing Kamu apal kan closingannya Apal lah Apal Abadi Gue abadi Jadi hari ini sampai disini dulu Kita podcast dan ngobrol-ngobrol bareng Mas Joko Avianto Semoga lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Mas ya Jangan lupa kalau teman-teman punya kritik, saran Atau misalnya Kak undang ini dong, Kak bahas ini dong Gitu kan Kak aja kayak orang jualan ya Bunda, bunda, bun Bun, aku mau bahas ini dong, bun Gitu Boleh, boleh banget Jangan lupa dikirim ke Tapi jangan diomongin ke diri sendiri ya Jangan pas lagi dengerin podcast Kak, Kak, Kak Gak bisa, gue gak bisa denger ya Dikirim ke DM Di DM ke Instagramnya Evie At Evie underscore Indonesia Begitu Sampai berjumpa lagi di podcast seluruh lainnya Salut Salut